Halo, selamat menikmati Saya gembira bertemu lagi Dalam sesi ini, kami akan membincangkan topik baru untuk kelas kita dan topiknya adalah DEDICATION TEXT atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan TEXT DISKUSI Dalam sesi ini kami akan membincangkan dua sisi two sides of arguments pros and cons jadi kita akan di TEXT DISKUSI ini kita akan berbicara tentang dua sisi dari ide atau pendapat atau argumen yang disebut dengan pros and cons pros means agree atau setuju sementara cons means disagree atau bertentangan ya itu dua sisi ya pro dan kontra dan ada pun tujuan pembelajaran kita adalah kalian diharapkan membedakan struktur TEXT DISKUSI atau kerangka TEXT DISKUSI bisa kalian bedakan berikut kalian mampu menjelaskan beberapa unsur kebahasaan yang terdapat dalam TEXT DISKUSI berikut mampu menganalisis jenis argumen atau ragam argumen yang terdapat dalam sebuah TEXT DISKUSI and the main point is you can create or make a short DISKUSI TEXT or simple DISKUSI TEXT kalian diharapkan mampu buat sebuah TEXT sederhana dari TEXT DISKUSI dan seperti apakah TEXT DISKUSI itu oke ya ya DISKUSI TEXT is a TEXT that presents arguments and information from different viewpoints TEXT DISKUSI itu menyedih sebuah TEXT yang menyedihkan argumen atau informasi dari dua sudut pandang yang berbeda nah ya dua sudut pandang yang berbeda inilah yang disebut dengan pros and cons nah in other words you can say the viewpoints for for and against ya 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 for itu artinya argumen yang bertentangan atau tidak setuju nah this is a simple ah ah ways or rules to comprehend the DISKUSI TEXT ini dengan ah gambar ini kita bisa ah paham bagaimana alur DISKUSI TEXT itu ya oke And there are some types of discussion text around us Ini sejumlah hal yang bisa dikatakan sebagai discussion text yang ada di sekitar kita First, essay, tulisan essay Siapa kita tahu tulisan essay itu biasanya membuat argumen Dua sudut pandang yang kemudian kita simpulkan Berikut, leaflet or article that giving balance account of an issue Ini adalah selebara atau artikel yang membahas secara berimbang sebuah isu atau peristiwa Berikut, newspaper or editorial Ada tulisan editorial di surat kabar Berikut, non-fiction book on an issue Ada buku non-fiksi yang membahas tentang sebuah permasalahan Biasa, contoh global warming, covid-19, the using of masks Itu bisa menjadi sebuah isu yang ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda Atau dalam konteks sekarang ini PT-MT Kemperlanjaran tetap muka terbatas Itu bisa kita diskusikan dari dua sudut pandang yang berbeda And then, di exam answer in secondary school Dulu-dulunya, kalau hujan sekolah itu ada essay Pemeriksaannya itu ada dua Nah, di situ kan ada nanti penyampaian pandangan yang berbeda Kemudian diambil kesimpulan apakah nilai ini akan diberikan kepada siswa And the next, the right type of debate This is the most common type of discussion text Ini yang paling umum ya Jenis discussion yang paling banyak itu adalah Ringkasan atau saduran atau salinan dari naskah debat Karena kita tetap debat itu memuat dua argumen ya For and against, or pros and cons Ini jenis-jenis text discussion yang paling umum di sekitar kita Now, the organization text or the structure of discussion text The first is introduction In introduction part, it consists of statement of issue to discuss Nah, ini adalah bagian pertama dari text discussion Yang membuat tentang pernyataan tentang issue yang akan didiskusikan Ya, dapat dikatakan perkenalan dari issue yang akan kita diskusikan Itu yang biasanya ada di first paragraph Di bagian pertama Dalam hal ini, paragraf pertama Nah, berikut Commonly, the argument begins from the four arguments Or arguments for ya Arguments for, sorry I'm good, arguments for Yang ditulis pertama biasanya argumen yang pro ya Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang menurut argumen yang kontra dulu Berikut diikuti oleh argument against Jadi ini boleh ditulis secara mana yang lebih didahulukan Bisa against dulu atau for ya But remember, it should have a point of elaboration Elaboration Jadi, ketika ada argumen kita Apakah argumennya satu atau dua atau tiga Itu harus ada elaborasi atau penjelasan Nah, elaborasinya itu kita sampaikan dalam bentuk contoh Atau rincian kegiatan, rincian peristiwa ya Tapi paling umum disampaikan dengan contoh Dan, elaborasinya harus berimbang ya Jika argumen against four-nya itu membuat elaborasi dua Poin penekanan dua dan elaborasinya dua Maka upayakan argumen against-nya juga dua Sehingga dia berimbang Kalau tiga atau empat buat masing-masing empat ya Jadi, di sini kita tidak diarahkan untuk berdebat ya Tapi, kita sendiri atau kalian sendirinya menulis argumen itu Kemudian nantinya akan sampai pada sebuah kesimpulan ya Jadi, di bagian berikut itu ada conclusion Jadi, anggaplah text discussion-nya ada lima paragraf Paragraf pertama itu introduction Paragraf kedua itu arguments for, diikuti elaborasinya Paragraf ketiga itu arguments against, diikuti elaborasinya Berikut ada conclusion ya, conclusion Ada conclusion atau kesimpulan Conclusion consists of summary Or maybe or perhaps recommendation Nah, yang menarik di text discussion itu Di bagian kesimpulan itu Selain membuat ringkasan dari arguments for and against Kita harus membuat sebuah rekomendasi atau Usulan penyelesaian persoalan ya Jadi, itulah enaknya text discussion Jadi, kita menyampaikan apa Kelebihan dan kekurangan Kemudian kita simpulkan, lalu kita berikan sebuah rekomendasi atau solusi In other words, we can say the organization of discussion text like this one ya Ini adalah model yang lain ya Tapi sebenarnya sama Ini sama saja ya Kita bisa mulai dari introduction Berikut arguments for Kemudian ada arguments against Boleh dua sampai tiga atau empat elaborasinya Berikut dibuatkan kesimpulan And remember, when you have made your great skeleton write the introduction Then write one paragraph for one Ya, jadi ketika sudah selesai membuat kerangka text discussionnya Jangan lupa tulis satu paragraf Yang membuat tentang argumen atau pendapat yang mendukung Kemudian, buat lagi satu paragraf lain Yang membuat tentang argumen yang menentang ya Sehingga ada perimbangan antara argumen yang pro dengan yang kontra ya And then, you write the conclusion Jadi, kalau membuat argumen fontnya dua sampai tiga Usahakan juga argumen agensinya dua sampai tiga Buat elaborasi atau pengembangan teori yang berimbang Setelah itu, simpulkan ya Jangan lupa berikan rekomendasi Oke, we are going to talk about the language features Atau unsur kebahasan Commonly, discussion text use the present tense Oke, saya kira kalian sudah paham semua tentang present ya Present tense, apa itu simple present tense Atau future tense bisa Next, abstract noun Abstract noun means all of the nouns that we can touch And we can see Jadi, itu tentang abstract noun ya Kata benda abstract Semua kata benda yang tidak bisa kita sentuh atau lihat Tapi bisa kita feel ya, rasakan ya Itu biasa lain kata abstract noun umum Seperti air, udara, or wind, angin Or sin, dosa Bisa juga abstract noun itu terbentuk dari imbuhannya Memperoleh akhiran Biasanya paling umum memperoleh akhiran ion Misalnya, organization, production, discussion Nah, itu masuk ya Di sini ada truth, answer, justice, possibility, and so on Itu beberapa bagian dari abstract noun And then, the using of a third person A third singular subject Itu akan ada nanti di dalam itu Bagaimana menggunakan he, see, it Atau subjek lainnya Mengarak subjek ketiga tunggal Berikut logical connectives Complex sentence Kita sudah belajar complex sentence Di conditional sentence Relative clause or adjective clause Berikut prepositional phrase Dan juga Correlative conjunction Itu juga bisa ada di sini Di bagian ini complex sentence Logical connectives ini misalnya First, second, and so on And then Discussion text or the rules in make discussion Don't take sides And don't say what people think Artinya Jangan memihak Dan jangan katakan apa yang orang pikirkan For example Don't say some people say Other people do smoke And so on Itu artinya kita milah Next, keep it blanks Buatlah pendapat itu berimbang Dengan menggunakan Kata frasi pengantar Atau kalimat pengantar Atau kata sambung On the one hand On the other hand On one side From my point of view To my mind I think I guess Dan lain sebagainya And don't be too Definite Jangan terlalu Apa ini Terlalu pasti ya Jangan terlalu pasti Dalam menyampaikan argumen Gunakan conditional Kita sudah belajar Tiga conditional sentence ya Itu bisa dipraktekkan di sini Maksud Seperti contoh ungkapannya It could be claimed This might mean Possibly perhaps Itu Jangan menggunakan informasi seperti itu ya Tidak ada kemungkinan dalam discussionnya Tapi usahakan Menggunakan conditional Sehingga Lebih berbobot Next When writing with a partner Remember to Rehearse 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 Atau berlatih Berlatih Jadi setiap kali kalian membuat text discussion Argumen demi argumen Usahakan dilatih Apanya yang dilatih Say each phrase or sentence allowed Belajar menyampaikan setiap frase-nya Atau kalimatnya Dibaca Dengan nyaring Supaya penekanannya itu tepat Or improve if possible ya Tingkatkan jika memungkinkan Jika masih bisa di elaborasi Silahkan di elaborasi Next Write Jangan lupa Ditulis ya One writes One helps Ya Satu orang yang menulis Satu orang yang baca Karena nanti pasti Kita buat discussion Kita nanti buat berkelompok ya Supaya lebih mudah Berikan read Baca kembali Untuk meriksanya To read back Read back To check It makes sense Baca kembali setiap argumen yang kalian buat Apakah itu masuk akal It makes sense Dan itu Harap dipastikan ya Oke That's all our short material About discussion text Silahkan disimak Dipahami dengan baik Sebelum kita masuk Dalam diskusi kita yang sebenarnya Thank you And Catch up